Seorang nelayan di perairan pantai Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat menemukan bagian tubuh yang diduga korban pesawat Seribu Jaya Air SJ 182. Sementara itu hingga selasa kemarin tim DVI Polri telah menerima 310 kantung jenazah. Ada 6 nama baru yang telah berhasil teridentifikasi. Di tepi pantai Muara Mati, desa pantai bahagia Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat inilah Senin siang seorang nelayan bernama Tobroni menemukan bagian tubuh yang diduga korban pesawat Seribu Jaya Air SJ 182. Bagian tubuh itu ditemukan tersangkut di antara ranting pohon bakau dan sampah. Polsek Muara Gembong yang mendapat laporan langsung mengevakuasi bagian tubuh yang ditemukan itu dan mengirimkannya ke rumah sakit Polri Kramajati, Jakarta. Teman nelayan sih yang nemuin, terus dilapor ke Pak Polsek langsung dibawa ke perahu sama. Ya nggak tahu kayak telapak kaki manusia itu. Jadi nelayan itu menemukan sebuah benda itu, tubuh manusia itu kakinya potong, yang menemukan itu saudara Tobroni. Saudara Tobroni melihat potongan itu, kemudian saudara Tobroni itu melakukan kepada PHD sempat, Pak Perhasan. Kemudian setelah Pak RT melaporkan, eh melihat ke lokasi, langsung Pak RT melaporkan ke Polsek Muara Gembong. Penemuan nelayan ini berjarak 14 mil laut dari lokasi jatuhnya pesawat Seribu Jaya Air SJ 182. Atas semua itu, pihak kepolisian sektor Muara Gembong dan Pol Airud Polda Metro Jaya akan terus melakukan penelusuran di sepanjang pantai Muara Gembong hingga pantai Tarumah Jaya untuk mencari korban atau bagian pesawat lainnya. Sementara itu, hingga selasa kemarin, Tim Identifikasi Korban atau Disaster Victim Identification DVI Polri telah menerima 310 kantong jenazah dan 250 kantong properti milik penumpang pesawat Seribu Jaya Air SJ 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu 9 Januari lalu. Tim DVI juga telah mengidentifikasi 6 nama baru, salah satunya merupakan YouTuber Faisal Rahman. Sehingga total sudah ada 40 nama yang berhasil diidentifikasi dari 62 orang yang terdaftar dalam manifest pesawat Seribu Jaya Air SJ 182. Identifikasi ini didapatkan dari sampel DNA dan sidik jari penumpang. Jam 17, tim DVI telah melakukan identifikasi terhadap 310 kantong jenazah dan juga 250 kantong properti. Sampai jam 17 ini, korban yang berhasil diidentifikasi bertambah 6. Hingga selasa 19 Januari, Rumah Sakit Polri telah menyerahkan 20 jenazah kepada keluarga korban. Tim Liputan, CNN Indonesia